Aku sangat lapar. Apa? Apa ada yang lapar? Nenek tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nenek akan selalu ada untuk membantu. Periakan apa itu? Aku rasa itu Margot. Kita harus menyelamatkan sekarang, adik kita. Nah, itu bagianku. Aku memberikan makan ke semua orang. Koki Mike bergegas untuk menyelamatkannya. Margot, ada apa? Aku akan berimu makan. Aku sangat lapar. Jadi, apakah kalian siap untuk tantangan? Kita akan mulai dengan sandwich. Buatkan sandwich yang aku sukai. Ini mudah. Pikiranmu aku mengawasi semua orang. Aku pasti akan menang. Dan mengapa bersumpah sebaiknya kau membuat resepnya? Aku sudah memutuskan untuk membuatkan Margot sandwich termanis dalam hidupnya. Aku akan menambahkan Nutella dan Marshmallow favorit semua orang. Tapi bukan itu saja. Kalian tidak boleh melupakan coklat dan juga sirupnya. Kalian tidak pernah bisa makan terlalu banyak. Sekarang lihatnya. Ini sangat nikmat. Lihatlah. Ini sangat indah. Oh Mia, kamu sangat suka makanan manis. Aku akan membuat sandwich yang sangat lezat untuk cucu perempuanku. Dia ada ham dan juga keju. Dan untuk membuatnya lebih lezat, aku akan menggorengnya dalam wajan. Oh, aku bahkan meneteskan air liur. Lihatlah ini. Kalian tidak tahu apa-apa tentang sandwichnya sebenarnya. Ide menggorengnya bagus, tapi tidak harus semuanya. Kemudian menambahkan lebih banyak sayuran ke dalam roti. Sekarang saatnya untuk bahan rahasia, seafood. Seafood? Ini menjijikan siapa yang makannya. Kamu tidak mengerti apa-apa, Nenek. Ini benar-benar lezat. Seafood harus dipanggang dan diletakkan di atas roti. Langkah selanjutnya adalah memarut keju dengan catakan. Ngomong-ngomong, ini adalah salah satu keju termahal di dunia. Kenapa keju semahal itu berbawa busuk? Ini mimpi buruk. Aku merasa mual. Nenek, jangan jatuh. Tidak apa-apa. Aku belum pernah melihat reaksi seperti itu terhadap keju ini sebelumnya. Dan ini sangat konyol. Nah, sandwichku juga sudah siap. Wangi sekali. Nenek, bangunlah. Saatnya memberi margot makan. Aku ingin tahu ada apa dalam sandwich ini. Apa ini? Seafood? Dan keju bau? Tidak, aku tidak akan makan ini. Aku lebih suka sandwich di sisi ini. Ini terlihat bagus dan besar. Oh, ini sangat lezat. Baiklah. Masih ada kandidat ketiga yang harus dicoba. Wow, aku sangat menyukai sandwich ini juga. Dengan menghitung, aku bisa memilih pemenangnya. Ini mini-mini. Nenek, selamat roti lapismu menang. Sudah aku bilang, margot ini semua untukmu. Di babak selanjutnya, kalian harus membuatku salad sesar favoritku. Pasti dilakukan. Oke. Apa ini? Menurutku ini sangat sederhana. Hanya perlu motong-motong sayuran menjadi potongan-potongan kecil. Mia, tenang saja. Kamu harus motong sayuran dengan hati-hati. Lihat. Seperti ini, sekarang taruh semua di atas piring dengan lembut. Bersama dengan ayam tentu saja. Seperti ini. Keren. Sebenarnya jauh lebih rumit dari itu. Ambil argula dan masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air dan kocok dengan baik. Seperti ini. Apa yang dia lakukan? Aku akan membuat sesuatu yang enak. Hanya perlu mendapatkan sesuatu seperti gelatin ke dalam campuran yang dihasilkan. Kemudian mengaduknya. Membiarkannya di dalam wajan. Selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan. Dan waktu yang tepat untuk memotong ayam. Itulah keindahan yang didapatkan. Seperti ini. Margot pasti menyukainya. Nenek, apa yang kamu lakukan? Aku hanya memarut keju. Saatnya aku juga memasak. Berhati-hatilah. Baiklah, baiklah. Aku akan memotong menjadi potongan-potongan kecil. Sungguh ini sangat membosankan. Tapi kita harus memotongnya lebih cepat. Dia sangat sulit untuk mengajari anak muda sesuatu. Oh, apa yang aku lakukan? Ini tidak baik. Untung aku punya rencana cadangan. Aku harus mengambil beberapa permain karet hubah-bubah dan memecahkan menjadi potongan-potongan kecil. Sekarang aku butuh mata jeli. Nenek, bagaimana menurutmu? Oh, apa yang terjadi? Jangan merakuk-dakuk di wakil tatua seperti itu. Salat manis juga pasti menyertakan marshmallow. Dan apa artinya tanpa selai? Sudah siap. Margot saatnya akan memutuskan siapa yang menang kali ini. Wow, permain hijau apakah ini? Aku ingin coba. Apa ini kuma? Oh, tidak. Oh, Caesar ini sepertinya terlihat keren. Betul, rasanya juga enak. Wow. Tapi aku memiliki sealat yang indah lainnya di depanku. Dan yang paling lezat. Mia, kamu menang. Hore, aku tahu Caesar manisku adalah yang terbaik. Kali ini sederhana saja. Buatkan beberapa telur. Kamu ingin telur rora kari? Oke. Tentu saja. Aku akan belajar membuatnya. Oh. Nah, ini dia. Pertama, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan. Ayo. Aku juga boleh pinjam. Mengapa tidak bisa tertuang? Ayo. Oh, tidak. Ini sepertinya berlebihan. Ya, kamu bahkan tidak bisa mencahkan telur dalam tumpukan minyak seperti itu. Ngomong-ngomong, itulah langkah selanjutnya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tentu saja bisa. Lihatlah ini. Tada. Oh, hampir saja. Sebaliknya, aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada telur rora kari. Untuk ini, aku permenuangkan krim kocok ke dalam wajan. Dan kemudian, aku akan memakai kulit lemon. Sekarang, tuangkan sedikit gula. Sudah, semuanya sudah baik. Sekarang, biarkan di atas api sampai campuran mencapai 70 derajat. Betul sekali. Sekarang, telur bisa kita bentuk. Untuk keakuratan, putih telur bisa dimasukkan ke dalam wajan. Dan aku akan menggunakan acar buah persik sebagai kuning telur. Sudah keren. Mia tidak senonoh duduk dengan mulut terbuka. Apa? Itu ada kebakaran? Oh, tidak. Itu benar. Apa yang sangat menyerankan? Aku benar-benar lupa dengan telurku. Kelihatannya sangat mengerikan. Telur orak-arik adalah masalah lain. Mereka terlihat sangat menggugah selera. Saatnya untuk Margot menentukan pemenangan. Baiklah. Nenek, telur orak-arikmu cukup enak. Apa? Apa ini arang yang terlalu matang? Tidak, aku bakal tidak akan mencoba omong kosong ini. Dan ini adalah kandidat ketiga yang terlihat sangat lezat. Sepertinya aku belum pernah mencicipi telur manis sebelumnya. Ini enak. Chef, selamat atas kemenanganmu. Itu sangat mudah. Tentu saja aku yang menang. Sekarang aku ingin kalian membuatkan aku donat. Bisa dilakukan. Baiklah. Oh, aku suka sekali dengan donat. Meskipun aku tidak tahu cara membuatnya. Adunan adalah tempat yang baik untuk memulai. Aku akan memotongnya menjadi bentuk yang tepat. Dan tentu saja akan dikoreng di wajan. Ternyata recatakan khusus. Wow, itu sangat keren sekali. Mia, hati-hati. Baiklah, ini sudah selesai. Dan saatnya memanaskan minyak. Kau bisa masukkan donat ke dalamnya. Seperti ini. Apa yang selanjutnya? Oh, iya. Kita akan memasukkan ke dalamnya. Oh, itu seperti tertembak. Tolong. Tangan, Mia. Apa yang kau lakukan? Aku sendiri tidak tahu. Mencoba menangai minyak ini. Ini akan gila. Kita harus matikan api sekarang. Ini dia. Aku telah menghancurkan segalanya. Karena itu kamu harus berhati-hati. Ya, aku kira hanya aku yang bisa memasak di sini. Ini dia. Donatku hampir siap. Tinggal menambahkan isian dengan lapisan gula yang lezat. Untuk lakukannya, potong donat. Kemudian tutup donat dengan bagian terpotong. Celupkan dalam geles. Akan sangat keren jika donat ditaburi dengan tambahan hiasan. Bentuk hati pasti akan cocok dengannya. Seperti ini akan sangat jam. Dan ini dia. Sudah siap. Persiapan itu juga hampir siap. Tapi geles dan silup dalamnya terlalu manis. Lebih baik tamburi saja donat dengan gula halus. Karena itu lebih baik. Ini dia. Benar sekali. Ini buat Margo. Keju? Tentu saja. Aku punya ide untuk membuatnya. Tinggal bagikan keju yang dilelehkan. Dan lalu kita taruh ke dalam cetakan. Setelah itu, kita hancurkan Cheetos dengan baik. Apa yang dilakukan ini? Selesai. Lihatlah. Sekarang kita tinggal taruh Cheetos ini dan bungkus. Kemudian bungkus ke dalam kertas timah. Dan masukkan ke dalam penggorengan. Ini dia. Donat khas sudah siap. Margot saatnya untuk memilih pemenang. Wow. Ini benar sangat indah. Dan juga lezat. Donat yang sangat manis dan penuh warna yang kamu buat, Chef. Nenek, aku juga suka donat gubuk buatanmu. Oke. Apa ini? Ini terlihat keren. Ini sangat pedas. Aku tidak suka itu. Chef, kamu menang lagi kali ini. Terima kasih. Aku sudah berusaha keras. Berlanggananlah ke Barada agar kalian tidak ketinggalan tantangan seru dan lucu. Kita selalu bersenang-senang bersama. Sampai jumpa.